Pempatan menyebutkan, cintai apa yang kau kerjakan, dan kerjakan apa yang kau cintai. Kita tidak perlu memilih di antara keduanya. Ini tentang hidup, dan di mana sebuah dedikasi dijalani, pakai hati. Dan begitu tombol ini kami tekan, kami sudah menyiapkan mental untuk melayani dengan setulus hati. Kontakt BRI, selamat pagi dengan Nadia, bisa dibantu. Sorry, itu aku waktu baru seminggu kerja, masih belum siap mental. Kontakt BRI, selamat pagi dengan Nadia, bisa dibantu. Pagi, Nadia. Aku lagi bingung. Baik, dengan siapakah saya bicara? Aku Adi, tapi kamu bisa pengen aku saya. Baik, Bapak Adi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, nih. Aku kan nabung di BRI. Tapi, setelah tinggal suara kamu, bukan hanya tabunganku yang berbunga, tapi artiku jadi berbunga-bunga, loh. Mohon maaf, Bapak Adi. Ada yang bisa saya bantu terkait produk BRI? Nggak ada sih, Mbak. Cuma mau minta nomor tepon kamu aja. Boleh ya? Boleh dong. Baik, jika tidak ada, terima kasih telah membeli kotak BRI. Sukses selalu. Kenapa? Kontakt BRI, selamat pagi dengan Nadia, bisa dibantu. Mbak, katanya sekarang BRI bisa buka rekening online, ya? Caranya gimana sih? Bu, bisa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kontakt BRI, selamat pagi dengan Nadia, bisa dibantu. Mbak, kalau ATM BRI kinerik seberapa proyek itu sebelah mana, ya? Ini nih, sisanya. Pulang arisan, udah nunggu ATM BRI. Katanya sih, sambil ngadem. Kontakt BRI, selamat pagi dengan Nadia, bisa dibantu. Mbak, saya mau laporkan soal pengajuan kredit kart yang sudah di-ASC. Tapi sampai sekarang kartunya belum juga saya terima. Gimana sih, Mbak? Becus nggak sih kamu? Kalau tahu kayak begini, mendingan saya datang ke banknya aja. Biar langsung bisa saya terima itu kartunya. Daripada saya dijanjiin doang, tapi kartunya nggak datang-datang. Baik. Mohon maaf, dengan ibu siapakah saya bicara. Sebelum saya proses, mohon bantuan untuk verifikasi data terlebih dahulu, ya, Bu. Mohon di... Ubat banget kamu, Mbak. Saya telpon itu cuma minta dicek. Kenapa kartu saya belum juga saya terima? Ini udah lewat dari yang dijanjikan, loh. Mohon maaf atas kegedaan nyamanannya, ya, Bu. Kami akan cek terlebih dahulu. Jadi, ibu mohon sabar, ya, Bu. Sebentar. Kelamaan. Atasan kamu mana? Hah? Saya mau ngomong sama dia. Kamu pasti enak baru, ya? Ngelayanin pelanggan kayak begini aja lama banget. Nggak bisa diandelin. Mohon maaf, ibu. Sekali lagi, kami bantu cek terlebih dahulu, ya, Bu. Alah. Kamu tuh ribet banget, Mbak. Saya sumpahin, ya. Kamu itu bakalan tahu rasanya dipersulit seperti apa yang saya rasain sekarang. Udah cepetan mana atasan kamu? Pokoknya saya nggak bakalan tutup toko saya sebelum saya terima ikutan puja. Baik, tunggu sebentar, ya, Bu. Inilah risiko pekerjaanku. Seperti hidup, nggak semua masalah bisa kamu selesaikan sendiri. Dan Tuhan pasti bantu kamu dengan kirim bala bantuan. Malaikat pelindung. Tentak beri, selamat pagi. Ya, dengan tali tadi bisa dibantu. Pagi. Nah, ini dengan ibu siapa. Bisa dibantu ulang untuk alamanmu. Kami cek dulu sebentar, ya, ibu. Terima kasih telah menunggu, ibu. Selamat menunggu, ibu. Tentak beri, selamat menunggu. Tentak beri, selamat menunggu. Bule, aku nutik bapak, ya. Bilangin sama bapak. Aku akan coba jobin cuti. Mudah-mudahan dibayain sama kantor. Doain ya, bule. Oh iya, yowes, yowes. Yowes, kalau gitu aku balik kerja dulu, ya. Nanti kalau butuh apa-apa, kabarin aku aja. Iya. Atau hubungin nomor yang kemarin aku kirimin. Oh, iya, iya, iya. Eh, bentar, bentar. Ini ada yang mau video call. Video call. Bapak? Nat, kamu sehat. Kesehatan Bapak itu yang gimana? Bapak sehat. Iya, iya, sehat. Nanti pasnya dia balik pulang, kita kepentingan sekadar kita, ya, Pak. Tapi tunggu bebas sembuh dulu. Bapak gak apa-apa. Bapak cuma pengen ketemu kamu. Bapak kangen. Nat, Bapakmu itu ya, suka pura-pura kuat kalau di depan kamu. Pokoknya, kamu segera pulang kampung, ya, Nat. Nengok Bapakmu sebentar aja. Mudah-mudahan kamu diizinin cuti lebih cepat, ya, Nat. Iya, bu, Lek. Kalau gitu, Nadia balik kerja dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bu. Bu, saya mohon maaf kejadian yang tadi, ya, bu. Saya bakalan coba belajar lebih cepat dan lebih tenang lagi, bu. Soalnya tadi saya ragu-ragu. Nih, ngeteh dulu, biar tenang. Makasih, bu. Lagian kan tadi juga bukan salah kamu. Customernya aja tuh salah kasih alamat. Pusing gak? Busing, bu. Nih, saya ada satu tips. Biar kamu tuh kerjanya tetap tenang dan damai. Dan ringgit baiknya. Ketika kita membantu merengankan beban orang lain, Tuhan akan membantu merengankan beban kita juga. Dan kamu harus ingat, Kerjaan kita itu adalah kerjaan terbaik di dunia. Nah, dikasih tau malah bengong. Si, ibu. Halo, Nat. Oh, iya, Nat. Iya, ibu. Kalau kamu punya masalah atau sesuatu yang mau didiskusikan, kamu jangan sungkan. Langsung aja ngomong, ya. Iya, ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yaudah, balik dulu, ya. Ini adalah bukti bahwa apa-apa yang kita mulai dengan ketulusan akan kembali dengan hal yang serupa. Di sini, semua orang selalu kasih dukungan satu sama lain. Nat, kamu yakin mau ambil cuti dua bulan lagi? Iya, ibu. Saya tahu ini kecepatan sih, ibu. Tapi, saya harus melihat kondisi bapak saya, ibu. Beliau alasan kenapa saya bekerja. Jadi, saya minta cuti dua hari aja, ibu. Untuk nemuin bapak saya di jatah cuti saya nanti. Nat, kamu kan emang baru bisa ambil cuti setelah enam bulan kerja. Kamu baru empat bulan, kan? Iya, sih, ibu. Tapi kalau dilihat dari kinerja kamu sih, poin kamu lumayan banyak. Jadi, kamu bisa request off dari poin kamu itu. Dan, gak perlu nunggu enam bulan kerja. Lagian di sini kan alasan kamu jauh jelas. Kayaknya saya gak bisa ngelak. Serius, ibu. Makasih banyak, ibu. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, ibu. Makasih banyak sekali lagi, ibu. Baik, Pak Nugroho. Laporan bapak terkait perlajuan kenakan limit sudah kami terima ya, Pak. Namun, ada beberapa hal terkait kelengkapan dokumen yang harus kami konfirmasi terlebih dahulu dan akan kami coba prioritaskan. Apakah bapak berkenan menunggu? Gak apa-apa, mbak. Saya tunggu. Soalnya betul banget. Ini buat operasi anak saya. Baik, sebentar ya, Pak. Ibu, maaf. Barusan saya dapat informasi terkait kenaikan pengajuan limit kartu kredit atas nyaman Pak Nugroho Adewijaya. Iya, minta saya untuk dikecepat, kondisi darurat. Oke, namanya Nugroho Adewijaya ya. Untuk berkas-berkas sudah saya kirimkan juga. Halo, selamat pagi. Ini dengan Talita, tim leader kontak Dari. Mengenai pengajuan penambahan limit atas nyaman Pak Nugroho Adewijaya bisa dibantu diproses lebih cepat ya, Bu? Untuk data dan prosedur, semuanya sudah lengkap. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi. Kamu nanti bantu konfirmasi sama customernya ya, kalau semuanya sudah diproses dalam jangka waktu satu jam ke depan. Sama kamu bantu juga ya, pros cek secara berkala. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Pak Nugroho, terima kasih sudah bersedia menunggu ya, Pak. Pak, untuk pengajuan limit yang Bapak ajukan sudah kami proses sedikit cepat. Iya. Nah, untuk semua berkas yang Bapak ajukan juga sudah lengkap dan tengah dalam proses komunikasi. Mohon untuk menunggu sebentar ya, Pak. Ya, Pak. Ya, nanti. Bapak, Pak. Mi, Pak. Mi, Pak. Huan Huan Jaya Huan Jaya Pak Nugroho Terima kasih sudah bersedia menunggu ya Pak Setelah kami lakukan pengecekan premandat dari bagian kredit Dan prosesnya telah disetujui Jadi kira-kira saya bisa menunggu berapa lama untuk prosesnya ya Mbak? Untuk prosesnya sendiri Bapak bisa cek cesar bekala sampai satu jam ke depan Wah Alhamdulillah Terima kasih banyak atas bantuannya Mbak Saya doakan semoga Mbak Nadia dan keluarga Selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dan banyak umur ya Mbak Amin Terima kasih banyak Pak Nugroho Ada lagi yang bisa dibantu Pak? Cukup Mbak Terima kasih banyak ya Mbak Jika tidak ada lagi Terima kasih telah mau bagi kontak BRI Sehat selalu Tidak Jika tidak apa-bub Jika tidak apa-bub Bule Nadia pulang Di duniaku, waktu adalah segalanya Dan sekarang, waktu juga yang tak bisa kuputar kembali Aku sangat kehilangan Nadia Setahun sudah aku melangkah Dan dari waktu ke waktu, aku terus belajar Untuk mencapai tujuanku Di sini Memberikan jawaban yang tepat Dalam waktu yang singkat Adalah ukuran untuk menjadi Yang terhebat Namun, itu bukan satu-satunya Tujuan kami Ada di sini Karena kami percaya Hal terbesar bagi kami adalah Kepuasan dari nasabah Yang masalahnya kami selesai Dan ucapan terima kasih yang tulus dari nasabah Adalah penghargaan tertinggi Bagi kami Kontak BRI selamat pagi dengan Nadia yang bisa dibantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!